Ambruknya jalan di desa Nurwe, lumpuhkan jalan Transeram. Putusnya salah satu ruas jalan Transeram yang berada di desa Nurwe kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, mengakibatkan akses jalan menuju Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Timur, dan Kota Ambon untuk sementara tidak dapat dilalui oleh pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas, baik dari Kabupaten Maluku Tengah maupun Seram bagian Timur atau sebaliknya dari arah Kota Ambon, terpaksa harus memutar kembali kendaraan mereka karena akses jalan terputus total. Terputusnya ruas jalan disebabkan meluapnya air sungai Kelewena yang ada di desa Nurwe akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini di wilayah Kabupaten Seram bagian Barat. Nusbirahi, warga desa Nurwe kepada tim Demes Media Group menjelaskan. Kronologi seputusnya ruas jalan terjadi sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur dan warga sekitar langsung mencoba menahan setiap kendaraan yang akan melintas menuju Wai Pirit atau sebaliknya guna menghindai terjadinya kecelakaan. Tadi malam itu sekitar jam setengah tiga itu akses jalan ini seputus. Lalu warga bangun, kita cegat semua kendaraan yang melintas ke arah Wai Pirit. Akhirnya suruh warga balik, kalau tidak warga sembalik berarti korban. Karena jalan ini mereka tahu bahwa rata. Akhirnya mereka bisa melaju. Akhirnya selaku masyarakat disuruh arahkan mereka balik selain terjadi korban. Dan demikian dia terjadi sekitar setengah tiga. Putus jalan, akses jalan Kabupaten ini putus. Rudi Warasolin, salah satu warga yang akan melintas berharap pemerintah Kabupaten maupun provinsi dapat segera melakukan berbagai perbaikan sehingga rutinitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Mengingat dengan terputusnya akses jalan mengganggu rutinitas masyarakat. Jadi ya dengan kejadian ini kami pengguna jalan merasa prihatin. Langkah pertama yang kami harapkan dari pemerintah khususnya balik jalan, sesegera mungkin membuat jalan alternatif. Sehingga akses, menjadi akses utama lintas Seram ini dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Itulah harapan kami. Sementara itu Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, Timotius Akerina, yang turun langsung ke lokasi di Desa Nurwe, sempat berdebat dengan petugas dari Balai Jalan Provinsi. Hal ini dikarenakan pihak Balai Jalan terkesan menyalahkan pihak Kabupaten. Bupati menegaskan tidak perlu untuk saling menyalahkan. Namun yang dibutuhkan saat ini kerjasama, melakukan perbaikan jalan yang terputus, sehingga masyarakat dapat kembali melakukan rutinitas dengan lancar. Saat ini petugas dari Balai Jalan Provinsi telah mengerahkan petugas dan alat berat guna memperbaiki ruas jalan yang terputus. Dan untuk sementara, akses Jalan Transeram yang melewati daerah Desa Nurwe di Kecamatan Kairatu Lumpur Total, sehingga masyarakat yang akan melintas terpaksa harus dapat bersabar hingga kerusakan dapat segera diperbaiki. Terima kasih.